Halo guys selamat datang di channel ini di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan game survive the killers tapi di video ini juga bisa buat anda mendesain atau bikin scripting untuk kita akan membahas mengenai shopgy yang pakai Robux ya Oke jadi kita sama kita seakan akan kasih satu plugin maksudnya kasih unjuk cara kerja satu plugin namanya Rondevai supaya bikin tampilan shopgy anda lebih bagus dan mungkin ya kelihatan lebih profesional Oke kita langsung buat kita desain dulu ya babes kebar scripting nanti kita awal kalau bikin jiwa kita setelah jiwa kita kasih plus screen jiwa ya bisa kita plus lagi kita kita buat buka tombolnya dulu ini kita atas ini aja tapi kalau untuk penempatan anda sebetulnya bisa pakai posisinya di kanan hidup contoh ya saya langsung gini aja Oke teks button kita cari teksnya kita namanya shop Oke habis itu kita ganti backgroundnya background color nya kita ganti bisa menjadi agak blue gini Oke sama kita kita hapus satu lagi ada bordernya border size pixel nya kita kok nol jadi nggak kelihatan ada border sama kita cari eh sudah ini text scale saya gedein sama kita ubah fontnya kita fontnya saya pakai suka gotam black Oke jadi kelihatan gede gitu ya habis tuh nah habis kita pakai plugins namanya Rondevai dikatan saya kelihatannya banyak banget lagi kita bisa Klik Kanan Anda cari dimana ini Rondevai ya Klik Kanannya Rondevai lain dia muncul cuma seperti ini Anda tinggal di text buttonnya sini tinggal kalau anda bisa klik nah dia jadi bakal bulat jadi agak-agak Rondevai jadi agak dibuletkan Rondevai agak dibuletkan Oke jadi kita atur namanya azindex ya kita cari di bawah ini ada Zindex kita Zindex yang text buttonnya kita ubah jadi dua soalnya dia Zindex yang background ini dia ubah jadi ke gini ada dari Rondevai dia Zindexnya tuh satu jadi ngatur aja kayak modal layer jadi atas bawahnya Zindex ini kalau kita buat tiga ini bakal di atas Oke jadi lebih ini kayak gini aja abis itu kita di screen juga aja lagi kita masukin yang buat menu utama shopnya ya kita masukin sebuah frame kita geser aja sini nih Anda nanti sebelum bisa atur posisi sendiri karena ini sebuah buat tutorial cara penggunaan menu box apa penggunaan shop UI kita saya langsung aja supaya nggak terlalu lama kita kasih background color ya samain lagi kalau bisa Anda sebelum bisa catat kodenya saya kode ini bisa catat kalau mau sama persis gitu ya kode yang main tadi gitu ya kita tinggalnya Oke aja kurang lebih udah sama ya habis itu ini ganti nama aja nih jadi eh shop shop habis itu kita eh ini kita klik Rondevai lagi Oke jadi dia agak buka bulat dikit kita kan Oke ini eh sebentar Oke nilain gwi dari menu shop lalu kita masukkan sebuah kita mau bikin contohnya mungkin sini kayak speedcore lagi aja kita di shop kita masukkan plus jadi Anda ada ada dua image label sama image button kalau yang bisa diklik image button ya kita klik sini Anda bisa gini besok Anda cari image-nya image-nya apa gambarnya pakai apa gitu ya Nah image kita bisa add image kalau mode komputer Anda just saya tadi udah simpel di desktop kayaknya tadi yang minggu kapet nah ini kita pakai speedcoil kred jadi akan ada model upload kesitunya Oke eh abis itu kita masukin di background nah background transferensi kita ubah j1 kalau Anda mau seperti kayak gini Anda pastikan Anda file-nya png ya jadi bukan jpeg kalau jpeg dia bakal tetap kotak ini kalau png tuh yang belakangnya bisa transparan terus abis itu kita harus satu background transferensinya satu supaya yang gak kayak tadi ya enggak ada backgroundnya gitu ya oke jadi di sini ada oke ini ini saya buat satu dulu aja abis itu Anda kasih keterangan aja juga misalkan di di shopnya ini Anda kita masukin text label lagi misalkan Anda geser di sini misalkan ini buat kasih kasih keterangan ya text label Anda ya atur aja textnya apa speedcoil gitu ya speedcoil misalkan 50 Robux gitu oke Anda ya kayak tadi lagi pengaturannya background transferensinya kita bisa tuh ini sih tergantung ya tergantung Anda maunya-manya seperti apa tampilannya mau Anda desain sendiri disini juga bisa mau kalau nggak mau banyak tombol nggak mau ya kayak gini Anda bisa di edit dulu disini ya Anda kasih tulisan 50 Robux atau berapa atau ada speedcoil supaya orang lebih ngerti atau yang penting pasti yang minimal ya ada harganya lah ya font text size text scale saja oke ini bisa gini Anda masukin fontnya lagi kalau mau supaya sama bentuknya ini bisa kita duplikasi ya saya mau bikin tombol bikin tombol X ya tombol X teks oke kita X aja nih disini oh salah 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 ini jangan pakai text label ya kalau mau dipencet itu pakai text button ya sampai salah tadi text button ini kayak gini kita masukkan kita di kita atur-atur ini lagi aja ini kita kasih nama juga aja ini supaya nggak bingung close button ya close button ini juga ini kalau ini kita kasih nama ganti aja siap siap menu oke siap button lah ya karena dia buka-buka tutup buka-buka tutup frame ini oke kita kita awal desain buat apa scripting buat ini sama ini biar bisa buka-tutup aja oke jadi yang pasti ini siap ini kita visiblenya kita matiin dulu ya jadi kan awal pas muncul cuman ini doang oke jadi siap button kita kasih plus local script ya jadi eh kita bikin variable aja local shop button sama dengan script.parent karena script ada disini parentnya berarti ini kan kita bisa menggunakan shop button ya jika kita ngomong shop shop button.mouse one button click mouse button one click maksudnya kita eh connect ke function jadi ada event ya kalau mau saya di klik gitu ya itu mesti ngapain dia ngapain gitu jadi eh kita jadi shop button dot parent kan ini screen DIY abis itu kita cari dia shop siapa kita ada nama ini yang framenya tadi shop itu visible sama dengan true gitu oke ini kita copy copy aja ya jadi butuh soalnya tapi kita coba jalanin dulu ya jalanin aja betul enggak setelnya jadi ada lebih baiknya seringkas kadang nanti suatu ada typo atau salah klik atau apa Oke kita di klik shop nah itu muncul oke yang belum bisa belum bila siapa-apa kita eh sekarang bakal bikin ini yang X nya ya oke kita stop dulu nah ini kan tadi kita ini kita copy ya ini kita copy mau copy boleh habis itu kita close button kita masukin di sini lagi local script tapi saja tapi ini kita ganti eh close button aja nih ya close button nama dengan script.parent ini jadi ini juga close button kita copy copy jadi close button nah ini yang beda sih kita akan close button di sini close button dot parent Oke berarti udah kos-shop ya berarti ini udah ngasih ini jadi anda yang penting harus ngerti eh dia ada susunan ini kan scriptnya sini eh oke itu close button kan udah script.parent oke jadi dari sini dotparent dot visible berarti shopnya di visible jadi false oke tetap coba play kita eh tes dulu lagi ya kita tes dulu deh oke ini kita bisa buka tutup workshop next ya tinggal kita desain apa bukita scripting untuk speed coilnya ini untuk di klik kalau kalau di klik dia bakal tawar yang beli lalu kita character kita bisa jadi cepat gitu ya kalau mau desain bisa juga kita visible di false apa di ini dulu dituruhin dulu ya kayak gampang kelihatannya shop di bagian visible kita ini dulu supaya kelihatannya oke di sini kita bisa klik ini kita ganti namanya sampai di balik aja cepet ya speed coil oke kita Oh iya sebelum ini kita masukin ke kita taruh jadi Oke nanti juga sudah bisa menikah kita bisa tahu sini tapi ini kita contoh untuk tadi 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 kita masukin lagi lokal script ya kita variabelin aja aja lokal button aja sama dengan script.parent Oke habis itu kita definisi ini lokal player itu game.players.localplayer ya habis kita lokal mps game get service marketplace service ya abis itu eh kita kalau kita kita abis itu button.mau satu button klik kita fungsiin ke suatu kita konekin ya kita sesuatu function maksudnya kita konek sesuatu function oke mps habis itu kalau dia belum punya game pass nya prompt game game pass purchase ya ini kita pakai player habis ini ini kode ini kita ya Oh ya kita belum bikin kodenya habisnya kita akan buat dulu body Oke kita ada di sini kita di apa hal Anda ke page Anda place PC yang maksudnya tempat game Anda Anda ke store dan demi jika pad kemen VIP kita add pass lagi aja kita add pass lagi aja kita search yang tadi speedcoil ya kita di boleh speedcoil juga description speedcoil itu review oke verify upload oke masuk kita habis itu ke configure habis itu masukin ke sales ini kadang buat contoh kita pakai satu aja sip kita go detail lagi nah yang Anda copy sininya copy ya Anda lalu balik lagi kesini Anda kan copy kodenya copy game pass nya nah ini kayak gini gitu oke kita kita tes dulu aja di jadi dia dia ini enggak kalau kita klik udah jalan belum tapi itu belum apa-apa ini tadi masih visible terus tapi kalau misalnya kita tutup udah bisa nanti jangan lupa visible defaultin dulu nah dia akan nawarin you already on this item your account has not been charge oke jadi kita akan emang ini udah punya oke kita ini dulu habis itu kan tapi dia belum dapet apa-apa tapi itu kita harus bikin di server script service lagi Oke habis itu kita lanjut ke server script service Oke kita sudah di server script ini ya kita akan lanjutin dari yang kemarin jadi karena kita udah ada function player editnya kita tinggal tambahin lokal ini singkatan apa-apa aja yang ini kode game pass ID game pass ID game pass speed coil ya oke ini anda tinggal copy paste saja copy paste lalu kita ganti ini kan magic capet kita sekarang ganti SC speed coil yang ini kita ngecek oke kalau play user ID nya punya speed coil atau enggak oke kita habis itu speed coil oke pastiin pasti tulisannya sama kayak disini ya kalau nanti nggak bisa oke kita coba play kita lihat dia ada di output juga oke oke udah ada satu jadi udah udah masuk ke backpack ya udah masuk ke backpack kita 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 buat cepat ya oke kita udah bisa di fast Oke ini anggapnya kalau kita nggak punya kita ini ya kita kodenya kita ganti ya tadi kan empat kalau nggak punya dia nggak bakal ini nggak bakal apa enggak muncul di sininya oke 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 jangan lupa tadi kita bisa visible kita falsi dulu deh di bagian shop kita cari visible kita kita falsi dulu jadi kalau pas muncul enggak muncul siap jiwanya gitu oke ini kita coba klik lagi oke tadi tadi mah kodenya belum kita ubah oke oke tadi karena kita kodenya belum diubah itu ya jadi emang nggak muncul toolsnya jadi kalau orang lain yang mau main nggak punya kode itu tadi game PC belakangnya empat jadi Anda masukin game pesanda di sini kalau nggak tahu bikin game pesanda bisa lihat video saya sebelumnya atau tadi juga ada sudah gampang tinggal ke ini anda ya ke apa namanya ke store anda ke store anda kayak tadi kan tinggal create a pass gitu ya tinggal ke store tinggal add pass Anda bisa kayak tadi ada magic carpet ada VIP ada speed coil gitu gitu jadinya oke jadi kodenya seperti ini anda bisa catat atau ini anda bisa bisa pause kodenya gampang ini kan sama kayak kembangnya yang yang penting ada kode ada event player edit player dia ngecek if MPS kan yang tadi game the paget service market service user on game pesesik dia maksudnya dia ngecek kalau di user ID itu punya game pes itu enggak oke kalau punya kita klon dia di backpacknya sama masukin ke starter gear oke karena kenapa musik ada kedua-duanya ngerti backpack eh langsung bisa dipakai tapi kalau pas anda misalkan mati atau apa dia bakal reset semua yang ada di backpack takutnya jadi nol makanya kita masukin ke dia ke starter gear juga jadi supaya pas dia ke mati dia bakal itu apa namanya bakal muncul tetap-tetap ada di backpacknya tadi lagi oke jadi begitu dulu ini shopnya kita udah bikin nanti Anda bisa sesuaikan Anda mau masukin tools-tools apalagi yang Anda pakai ini bisa bukan dibuat di game aja tapi Anda bisa masukkan misalkan di game obi Anda Anda bisa buat speed coil bisa jump coil atau apa ini cara pendesainan shop UI dan dan kodenya gimana Anda bisa pakai di dalam game Anda jadi supaya game Anda bisa menghasilkan buat Anda jadi bukan hanya untuk main aja ini Anda bisa menghasilkan robux buat Anda oke jadi gitu dulu videonya please like and subscribe dan thank you bye bye